Intro Tim Satdes Kamanan dan Ketertiban Kamtip Kantor Wilayah Kemenkun Hamkal Tim melakukan sidak di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bontang Sabtu 13 Maret malam. Berdasarkan pantauan update Indonesia, sidak melibatkan seluruh petugas Lapas dan Rutan yang ada di Kaltim. Tim mulai merangsak masuk memeriksa seluruh blok narapidana pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekitar satu jam berselang, beberapa petugas terlihat keluar membawa sejumlah benda dari dalam sel tahanan. Temuan hari ini ada bisa lihat sendiri nih, ada dua sendok, ada paku-paku, ada pegang, ada botol-botol parfum kalau masalah ini ya, air set gitu. Yuwono mengatakan tujuan sidak ini untuk meminimalisir terjadinya penyalah guna narkoba dan masuknya benda atau barang terlarang yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Sebelum sidak, tim Kemenkum Han Kaltim terlebih dahulu melakukan tes urin kepada napi Lapas Bontang. Menurut saya lama-lama terkenali, nanti ada banyak inovasi, masanya bersih, STM-nya juga bagus-bagus, ini lagi mengejar wilayah bebas korupsi, tidak tercapai, kemarin sudah penilaian terakhir, tim penilaian nasional. Yuwono menegaskan Kemenkum Han Kaltim akan intens melakukan tes urin dan sidak secara maraton. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan rutan dan lapas, menerapkan semua aturan, khususnya tata tertib bagi napi selama menjalani proses hukum. Kemarin kita di, sebelumnya di ini, di Lapas Rokotika, lutan sama rendah, terus Lapas Balikpapan sama rendah, ini sekarang di Pontang. Nah mungkin minggu depan apa bulan depan, kita ke Kaltara, kita ke Kaltan dan Kehidungan. Kaltan dan Kehidungan. Terima kasih.